Acara ini dipersembahkan oleh Buat yang bertayang, jangan coba-coba Inilah Intan, satu-satunya infotainment yang membahas berbagai peristiwa aktual seputar dunia selebriti, anak selebriti, dan selebriti anak Sejak merasa hidup berpoligami, kini lembu kewalahan Sebab hidup dengan dua perempuan, menurut Lembu Wiworojati personil grup band Club 80 saat ditemui di Rumah Sakit Gandaria, Jakarta Selatan selasa lalu, terasa lebih disibukkan dengan kehadiran seorang perempuan baru yang tak lain, Samara Anaya Amandari anak pertama mereka yang mengahir pada Senin tanggal 19 Oktober pukul 2.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Gandaria, Jakarta Selatan dengan berat 3,8 kg dan panjang 50 cm menurut Lembu, dengan kehadiran Anaya mau tak mau perhatiannya kepada sang istri bakal terbagi tapi dibalik itu, ia juga merasa puas karena lebih berjuang dalam hidup seperti rela menembus kemacitan Jakarta demi pulang lebih cepat ke rumah sudah banyak teman-teman bilang siap selamat bergadang wah, jadi salah satu PR gue adalah gue sekarang akan siap menerobos kemacitan Jakarta biar demi pulang cepat gitu pasti sekarang macet-macet, terima-terima gue hajar, baru pulang terus gue gantian shift malam gitu karena selama gue kantor, pasti kan dia yang urusin nanti gantian, dia istirahat malam gue deh, jaga-jaga gitu lah kecuali gue menyusui ya, gue gak bisa menyusui itu kalau lu sekebar, ini ganti pokok ya, ini bisa lah ya jadi tanggung jawabnya sekarang, akan makin meriah acara ini dipersembahkan oleh buat yang bersayang, jangan coba-coba inilah Intan, satu-satunya infotainment yang membahas berbagai peristiwa aktual seputar dunia selebriti, anak selebriti, dan selebriti anak sejak merasa hidup berpoligami, kini lembu kewalahan sebab hidup dengan dua perempuan, menurut lembu Wiworo Jati personil grup band Club 80 saat ditemui di rumah sakit Gandaria, Jakarta Selatan selasa lalu, terasa lebih disibukan dengan kehadiran seorang perempuan baru yang tak lain, Samara Anaya Amandari anak pertama mereka yang mengakhir pada Senin tanggal 19 Oktober pukul 2.45 waktu Indonesia Barat di rumah sakit Gandaria, Jakarta Selatan dengan berat 3,8 kg dan panjang 50 cm menurut lembu, dengan kehadiran Anaya, mau tak mau perhatiannya kepada sang istri bakal terbagi tapi dibalik itu, ia juga merasa puas karena lebih berjuang dalam hidup seperti rela menembus kemacitan Jakarta demi pulang lebih cepat ke rumah sudah banyak teman-teman bilang, siap selamat bergadang wah, jadi salah satu PR gue adalah gue sekarang akan siap menerobos kemacitan Jakarta biar demi pulang cepat gitu pasti sekarang, macet-macet, tridunan-tridunan gue hajar baru pulang, terus gue gantian shift malam gitu karena selama gue kantor, pasti kan dia yang urusin ntar gantian deh, istirahat malam gue deh, jaga-jaga gitu lah kecuali gue nuswi ya, gue gak bisa nuswi kalau lu sekebar, ini ganti popok ya, ini bisa lah ya jadi tanggung jawabnya sekarang, akan makin meriah acara ini dipersembahkan oleh acara ini dipersembahkan oleh